Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dan Bagus TV Kali ini kita akan mengulas tentang Mujizat Semua penduduk yang kelaparan Diberi makanan yang keluar sendiri Dari wadah tanpa henti Begini ternyata kejadiannya Pada suatu hari Ketika proses pembuatan parit berlangsung Kaum muslimin di kota Madinah Tidak makan kecuali air putih Dan beberapa biji kurma Selama 3 hari penuh Itu pun jika masih ada Bukan hanya pasukan perang saja Tapi Rasulullah SAW Juga melakukan hal yang sama Selama 3 hari Sama sekali tidak makan Hingga suatu ketika Ada 2 sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW Dan menyampaikan jika mereka Kelaparan Keduanya membuka bajunya dan menunjukkan Jika perut mereka diikat Dengan 2 batu besar untuk menekan Usus dan menahan lapar Tanpa banyak berbicara Rasulullah pun membuka bajunya Dan menunjukkan jika ia memiliki 3 batu di perutnya Secara sederhana Rasulullah menunjukkan jika beliau juga lapar Tetapi beliau meminta untuk bersabar Ketika Rasulullah SAW Membuka sebagian bajunya Dan menunjukkan 3 batu diikatkan Pada perut beliau yang mulia Salah seorang sahabat Salah seorang sahabat bernama Jabir Merasa tersentuh Jabir pun meminta izin kepada Rasulullah Untuk pulang menemui istrinya Saat itu Rasulullah SAW Mengizinkan Jabir menemui istrinya Jabir pun pulang Dan sesampainya di rumah Jabir Bercerita kepada istrinya tentang apa yang ia lihat Bahwasannya Jabir menyampaikan Jika ia melihat 3 batu Diikatkan Rasulullah SAW Di perutnya Yang menandakan bahwasannya Rasulullah dalam keadaan yang sangat lapar Lalu Jabir berkata kepada istrinya Tentang makanan apa yang dia miliki saat itu Istri Jabir pun menjawab Jika ia memiliki 1 sak gandum Atau 2 genggaman tangan orang dewasa Dan 1 ekor kambing kecil Lantas Jabir meminta istrinya Untuk segera memasak keduanya Setelah Jabir menyembeli Dan menguliti kambing kecil Saat semua sudah siap Jabir pun kembali ke tempat Rasulullah SAW Di sana Jabir membisiki Rasulullah dan berkata Ya Rasulullah Saya punya makanan Tapi sangat sedikit Datanglah anda dengan 3-4 orang sahabat anda Ya Rasul Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya Ada berapa banyak makanan Yang ia dan istrinya siapkan Jabir pun menjawab Ya Rasulullah Saya menyiapkan 1 kambing saya Dan 1 sak gandum Mendengar itu Rasulullah SAW pun berdiri di atas batu Dan berkata Wahai muhajirin dan ansar Datanglah ke rumah Jabir Karena Jabir mengundang kalian semua Bak petir di siang bolong Jabir pun merasa kaget Dan mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Muhajirin dan ansar Makanan kan hanya cukup untuk 3 atau 4 orang sahaja ya Rasulullah Lalu Rasulullah berkata Jabir pulanglah Dan jangan sentuh makanan itu Sampai saya datang Lalu Jabir pun pulang dan lari Dan belum sampai di rumah Ia mengatakan Wahai istriku Aduh gimana ini ya Diliputi rasa panik dan bingungnya Jabir pun berkeluh kesah terhadap istrinya Karena jumlah makanan yang ia siapkan saat itu Tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan seribu pasukan yang tengah kelaparan Saat itu istri Jabir pun berkata Wahai suamiku apakah ada pesan khusus dari Rasulullah Jabir pun menyampaikan bahwasannya Rasulullah berpesan agar Jabir pulang dan tak menyentuh makanan sebelum Rasulullah datang Baik kalau begitu Jangan disentuh Biar Rasulullah SAW datang Jawab istri Jabir Tak lama Rasulullah SAW pun datang bersama seribu pasukannya Maka Rasulullah SAW masuk dan meminta Jabir menutup pintu Lalu Jabir menunjukkan makanan yang disiapkan kepada Rasulullah SAW Satu wadah adonan roti Dan satu wadah kari yang ditunjukkan saat itu Kemudian Rasulullah SAW memegang tempat makanan tersebut Dan meminta istri Jabir untuk memanggil pembuat roti di seluruh Madinah Tak lama para perempuan di Madinah pun datang beramai-ramai ke rumah Jabir Rasulullah SAW meminta agar masing-masing perempuan mencuil sedikit dari adonan roti tersebut Sedangkan Rasulullah SAW sendiri menyendokkan sendiri kari yang telah dimasak Rasulullah SAW pun memerintahkan Jabir memanggil para pasukan yang ada di luar rumah Masing-masing 10 sahabat yang dipanggil dan ditutuplah kembali pintu rumah Jabir Setiap kali ada sahabat yang masuk, Rasulullah SAW sama sekali tak membatasi Berapapun makanan yang hendak disantap oleh para sahabat Karena pasukan dan para sahabat telah menahan lapar 3 hari Dan tentunya memang harus ada cadangan bagi mereka di dalam perutnya selama beberapa hari Sampai pada akhirnya seribu pasukan telah kenyang dengan jamuan yang dibuat di rumah Jabir Lantas Jabir pun terheran-heran kerata sedikit pun adonan roti dan kari yang dibuat istrinya itu berkurang Karena ketika dicuil dan dituangkan adonan kembali mengembang pada bentuk serupa Hingga akhirnya Rasulullah SAW pun memerintahkan agar Jabir memanggil seluruh warga Madinah yang juga tengah kelaparan Maka dipanggil ribuan warga Madinah untuk makan dari gandum dan kari yang ada di rumah Jabir Dengan cara yang disampaikan Rasulullah SAW sebelumnya Tak disangka setelah memberi makan kepada seluruh penduduk Madinah Adonan roti dan kari yang dibuat istri Jabir masih utuh Hingga akhirnya Jabir berserta keluarganya bisa makan dengan kenyang Lalu kembalilah pasukan perang Madinah bekerja menggali parit dalam perang hondak Demikianlah penggalan sejarah yang terjadi ketika menggali parit dalam perang hondak Ada banyak pelajaran yang diambil dari kisah tersebut Salah satunya menunjukkan mu'jizat Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW Tentunya juga menjadi bukti kebasaran Allah SWT Membuat makanan tanpa henti Kita ketemu di ulasan yang akan datang Jangan lupa klik subscribe, like dan share video ini Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya